Din al Yahudi, din al Kristiani, din al Islami, begini penjelasannya. Saya pendeta Henry Tantianta Master of Bibliology tadi mau menjelaskan dalam bingkai Indonesia Pancasila saling toleransi saling menghargai sebab di seluruh plus 6-2 tidak ada yang bisa menjelaskan Din al Yahudi, din al Kristiani, din al Islami. Sekali lagi saya menjelaskan mengedukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Sebenarnya din al Yahudi itu tidak ada, itu hanya saya membanding-bandingkan saja. Din al Kristiani juga tidak ada. Yang ada, din al Islami. Begini Bapak Ibu Saudara ya, agama itu ya, ini menurut Alkitab ya, satu-satunya era orang beragama itu cuma era agama Yahudi. Dimulai ketika Yesus menulis dengan jari Allah. Keluaran 31 ayat 18, Yesus menulis dengan jari Allah. Menulis ke sepuluh perintah Allah. Itulah dimulainya orang beragama diturunkan Taurat Musa sampai nanti era Malayaki. Mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Alkitab menulis era orang beragama itu hanya dari Musa sampai Malayaki. Sebelum Musa dari Adam sampai Musa tidak ada disebut orang beragama. Demikian pula sejak Malayaki sampai nanti hari kiamat tidak ada orang disebut beragama. Makanya Kristen bukan agama. Wah ini ilmu tingkat tinggi. Oke, saya akan masuk dengan istilah den al Yahudi. Yahudi itu agama. Di dalam Yohanes 3 ayat 1. Nikodemus itu tokoh agama Yahudi. Jadi Alkitab menulis Yahudi itu agama. Yahudi juga bangsa. Nah, di dalam Matius 2 ayat 2. Orang Matius mau menyembah Yesus sebagai raja Yahudi. Raja itu pasti bangsa Yahudi. Bukan raja agama Yahudi. Bukan. Jadi Yahudi itu bangsa iya. Agama iya. Mohon maaf. Tidak ada agama setelah Yahudi. Makanya Kristen bukan agama. Oke, lalu din. Din itu bahasa Arab. Artinya agama. Din al Yahudi ini tidak ada sih. Saya hanya ingin membandingkan. Din al Yahudi itu bukan agama Yahudi. Tetapi agama yang bersifat. Ya, bersifat pengajaran Yahudi. Apa itu? Taurat. Kalau ada istilah. Seandainya ini seandainya ya. Seandainya ada istilah. Din al Yahudi artinya. Agama yang pengajarannya untuk umat Yahudi. Yaitu agama yang ajaran Taurat. Seandainya yang lain. Din al Kristiani. Artinya adalah agama yang ajarannya Kristiani. Yaitu ajaran sebagai pengikut Kristus. Seandainya ada. Nah, nggak ada sih din al Kristiani. Nggak ada. Din al Yahudi tidak ada. Saya hanya membuat equal ya. Equality pembanding. Din al Yahudi artinya agama yang sifat pengajarannya Yahudi banget. Yaitu Taurat. Din al Kristiani artinya adalah agama yang ajarannya pengikut Kristus. Nah, sekarang masuk. Din al Islami. Artinya, agama yang ajarannya sangat Islami. Artinya, agama yang ajarannya rahmatan lil'alamin. Agama yang ajarannya untuk semua umat. Jadi, din al Islami itu nama ajaran, sifatnya ajaran. Atau nama agama. Nama ajaran. Makanya benar. Setelah era Yahudi, tidak ada orang beragama. Jadi, din al Islami itu artinya bukan agama Islam, Pak. Tetapi, agama yang ajarannya Islami. Artinya, ajarannya rahmatan lil'alamin untuk semua umat. Pak HTD itu pendeta, Pak Ustadz sebenarnya. Atau Buya. Saya lebih demen sama Ustadz. Bukan Ustadz. Saya hanya membuat pembanding. Din al Islami dengan din al Yahudi dengan din al Kristiani. Yang al Yahudi sama al Kristiani tidak ada. Yang ada din al Islami. Din al Yahudi bukan agama Yahudi. Din al Kristiani bukan agama Kristen. Din al Islami bukan nama agama. Tetapi, sifat. Kalau Anda lebih jeli penulisannya, Din al, A-nya huruf besar. Strip. Al itu A huruf besar, L huruf kecil. Strip Islami. I-nya huruf kecil. Jadi, itu bukan nama agama, Pak. Tetapi, sifat sebuah pengajaran yang Islami. Nah, kalau gitu, Pak. Din al Islami itu apa, Pak? Kristen Arab. Hah? Serius, Pak? Iya. Din al Islami itu Kristen Arab justru. Agama yang sifatnya adalah Islami rahmatan lil'alamin untuk semua umat. Jadi, apa itu, Pak? Kristen Arab. Yang dibawa oleh Umi Khadija. Tuh, kalau hati dia simpel jawabannya. Iya. Wah, mengejutkan sekali, Pak. Ya, silakan Anda pelajari, gitu. Yang menulis tentang dil al Islami itu siapa ya, Pak? Itu kakeknya Yesus. Yang namanya Ali Imran. Kalau di dalam Alkitab disebut Eli. Lukas 3 ayat 23. Bahasa Inggrisnya Heli. Eli, Heli. Itulah kakeknya Yesus. Kakeknya Yesus pasti hidup di zaman sebelum Masehi. Mungkin masih hidup di era Yesus. Ya. Ya. Dia menulis tentang al Islami. Jadi, itu bukan nama agama Islami. Ya, pasti bukanlah agama Islam munculnya kapan tahu. Masih ratusan tahun kemudian. Ya. Jadi, kakeknya Yesus menulis tentang al Islami maksudnya kata dia ya. Kata dia, Al-Ghira, sih nggak ada. Agama yang ajarannya al Islami. Yang ajarannya rahmatan lil'alamin Untuk semua umat. Apa itu? Kristen Arab udah terjawab kok. Ya. Tidak ada yang bisa menjelaskan seperti ini. Ya. Makanya saya kan menjelaskan dalam bingkai Indonesia Maksasila. Harus ada yang bisa menjelaskan. Ya. Al-Kristiani bukan agama Kristen. Al-Yahudi bukan agama Yahudi. Al-Islami bukan nama agama Bapak. Nama sebuah pengajaran agama yang sifatnya islami. Yaitu rahmatan lil'alamin agama untuk semua umat. Agama apa, Pak? Kristen Arab. Serius, Pak. Ya silahkan anda lacak. Makin anda lacak, makin benar. Ya. Karena din al-Islami setahu saya cuman ada satu ayat itu doang. Ali Imrom. Seberapa ya? 19 kalau tidak salah. Cuman satu ayat itu. Ya. Ya. Saya membandingkannya dengan istilah din al-Kristiani. Din al-Yahudi. Din itu artinya agama. Samsu din, samsu agama gitu. Agama samsu. Ya enggak lah ya. Bercanda aja itu. Ya. Ya. Jadi din itu agama. Din al-Islami artinya agama yang sifatnya islami. Makanya kata islami pakai i huruf kecil. Din. Ya. Strip. Din al. Strip islami. I-nya huruf kecil. Ya. Clear bapak-bapak saudara? Jadi itu penjelasan tausiyah dari saya. Ya. Dalam bingkai Indonesia Pancasila. Ya. Saudara-saudara. Karena tidak ada yang bisa menjawab. Ya. Di seluruh plus 6-2. Enggak ada yang bisa menjawab seperti ini. Silahkan sedulur-sedulurku para ustad, para buya. Ya. Menelaah lebih jauh tentang din al-Islami. Silahkan dilacak pakai tulisan bahasa Arab. Silahkan dilacak pakai tulisan bahasa Latin. Silahkan dilacak di internet, di Google. Manapun din al-Islami itu bukan nama agama. Tapi adalah sebuah sifat pengajaran yang islami. Dalam banyak terjemahan disebut juga din al-salami. Shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera untuk semua umat. Yang rahmatan lil'alamin. Islami shalom. Salamu salami. Berarti ini ustad apa pendeta sih? Kan udah dibilang saya lebih senang sama ustad aja. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus keberagaman wajib dihormati ya. Kita wajib menghormati semua keyakinan ya. Menjelaskan sesuatu boleh ya. Tapi harus dalam bingkai kerukunan umat beragama. Jangan hujat, jangan cacimaki ya. Faktanya memang tidak ada Pak yang bisa menjelaskan tentang Din al-Yahudi, Din al-Kristiani, Din al-Islami. Ternyata itu bukan nama agama ya Pak. Bukan. Nama sebuah pengajaran. Din al-Yahudi artinya agama yang pengajarannya Yahudi. Yaitu Taurat. Din al-Kristiani artinya pengajaran yang sifatnya mengajarkan tentang kekristianan. Din al-Islami. Pengajaran yang mengajarkan tentang agama yang rahmatan lil'alamin. Agama yang shalom. Agama yang salami. Untuk semua umat. Bukan nama agama. Bukan. Dan Din al-Islami yang ditulis itu maksudnya adalah Kristen Arab. Ya. Untuk konteks waktu itu. Kita Indonesia. Kita Pancasila. Toleransi harus keberagaman wajib disyukuri bersahabat dengan beda iman itu. Bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan lu. Kok keimanan kita tidak sama. Ya gak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai. Saling menghormati. Jangan hujat. Jangan cacimaki. Edukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila itu boleh. Supaya kita mencerahkan. Sebab segala hal-hal yang beginian ini. Harus ada yang menjawab. Puji Tuhan. Kalau saya pendeta Henry Tantianta bisa menjawab apa saja. Yang berhubungan dengan yang namanya kekristianan. Dan agama-agama dunia. Saya bisa menjawab. Ya. Dengan sangat clear. Hanya berdasar Alkitab. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Allahu akhat warabani. Allahu akbar itu. Allah segala masa, sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.